Intro Halo, welcome back to my youtube channel Buat kalian baru channel aku, hi aku Sari Jadi di video kali ini aku bakal Nge-review produk baru dari Emina Yaitu Emina Poppin Made Cuman kali ini aku gak nge-review Semua full swatchesnya Mungkin kalo misalnya kalian pengen cari full swatches Warna dari Emina Poppin Made ini Ternyata banyak yang udah bikin Kayak full review full swatchesnya Cuman kali ini aku mau bikinnya sedikit berbeda Kemarin waktu launching itu Emina Ngeluarin beberapa bundle set Jadi kan sebenernya mereka ada 5 shade Tapi mereka ngeluarin bundle set yang isi 2 Dan aku pilih bundle set yang warna 02 to be honest dan yang warna 03 game on Soalnya menurut aku kayaknya warna ini adalah warna Yang masuk banget di kulit sawo matong Jadi kemarin harga bundle setnya itu 81.600 Dan itu dapet 2 warna lip matte Dan juga dapet lip holdernya Cuman kemarin tuh makanya aku agak telat bikin swatchesnya juga Karena sebenernya aku beli itu waktu pertama kali launching Cuman waktu dikirim itu mereka cuman kirim 1 shade Jadi kemarin aku belinya dari Shopee Aku bakal kasih linknya di description box Cuman kemarin mungkin Emina lagi banyak banget orderan Terus aku juga gak tau kenapa sih kamu Emina Tumben banget kirimnya gak lengkap Jadi kemarin agak telat gitu Beberapa hari aku minta kirimin lagi Satu shade yang ketinggalan dan lip holdernya juga yang ketinggalan Cuman bedanya kali ini aku bakal nge swatches di muka aku Di muka aku yang bare face tanpa base makeup apapun Aku hari ini tuh cuman pake pensil alis doang Jadi ini adalah warna kulit asli aku Dan ini juga warna bibir asli aku Jadi aku pengen liat apakah 2 warna ini Si Game On dan To Be Honest Ini akan cocok di kulit sawah matang yang bare face kayak gini Soalnya kalo misalnya kita pake lipstick warna apapun Dengan base makeup Semua warna lipstick apapun pasti akan cocok kan Ada juga beberapa orang yang kayak Gak terlalu suka pake complexion Jadi tapi tetep pake lipstick kan Jadi bedanya hari ini aku akan bikin swatches 2 warna ini Di kulit yang bare face sama pasang kayak aku Mungkin kita akan mulai dari packagingnya terlebih dahulu Jadi packagingnya kayak gini gemes banget Kardusnya tuh warnanya warna-warni gini Bener-bener anak remaja banget Product lip matte-nya kayak gini Simple Cuman tulisannya lucu Warna tabungnya tuh beda-beda untuk tiap warnanya Jadi kalo misalnya kita punya beberapa warna pun Kita bisa bedain gitu loh Di bagian tutupnya biasa ada logonya Emina Terus di bagian bawahnya ada peterangan shade warnanya Selamat aja aku akan swatches warna yang pertama dulu Warna 02 to be honest Aku disini bakal pake lip balm dulu Ini adalah warna 02 to be honest Ini aku pemakaiannya baru sekali swipe aja di bagian bawah bibir Lalu aku katupkan ke bagian atas Aku ratain Ini aku belum sampe bener-bener full ya Jadi bibirku yang bagian pinggirnya tuh masih keliatan hitamnya Dan kita akan coba juga kalo misalnya kita bikin dia full bibir Menurutku ya untuk warna 02 to be honest ini Di kulit selama temen kayak aku Walaupun tanpa compression ini sebenernya masih bagus banget Kalo misalnya buat sehari-hari kayak buat ke kantor tapi males kayak pake base makeup Ini masih kayak liatan lebih fresh Jadi menurut aku dia warnanya tuh masih merah ke arah brown Jadi masih ada warna-warna brownnya gitu Jadi warnanya tuh sebenernya nyala Tapi masih kalem Jadi menurut aku masih cocok banget buat kulit-kulit yang selalu matang Oke kita akan berlanjut ke warna selanjutnya Itu 03 Game On Ini adalah warna 03 Game On Ini sebenernya tadi aku cuma sekali swipe aja Terus aku katuk ke atas Cuman kayaknya langsung pigmented banget Dan langsung senyala itu warnanya Menurut aku warna ini tuh lebih merah Masih ada sedikit orangenya Tapi sebenernya kalo misalnya udah lama dipake Warna orangenya tuh gak terlalu yang orange banget menurut aku Jadi dia masih merah Sebenernya warnanya dibilang kalem ya juga enggak ya Tapi sebenernya range warna kayak gini tuh masih cocok banget di kulit selalu matang Warnanya pasti lebih freshy daripada warna yang tadi 02 To be honest Jadi ini tuh kayak lebih nyala Dan bagus juga sih sebenernya tanpa base makeup Oke jadi itu dia swatches dua warna bundle set yang aku punya ini Dan ternyata potsnya tuh cukup buat dua set ya Emang serius potsnya tuh buat dua sih Tapi menurut aku, aku bakalan coba Kalo misalnya ini aku ombre Sebenernya kalo misalnya diliat To be honest tuh jadi kayak lebih tua Nih tuh loh ya Kalo misalnya aku taro di tengah Bakal aneh gak ya Aneh banget sih Oke kita bahas dari performanya Tadi barusan aku hapus karena aku gak suka sama ombreannya Nah kenapa aku tadi yang pertama pake lip balm dulu Karena sebenernya ini bukan first impression aku Jadi aku kemarin udah beberapa kali pake keluar Dan ketika lip matte ini dipake itu dia bener-bener kering Menurut aku That's why akan sangat gak nyaman buat kita langsung tanpa lip balm Pake lip matte ini Buat aku to be honest aku gak nyaman sama sekali Karena aku ngerasa bibirku langsung kering dan ketarik Kemarin aku coba keluar dan emang tanpa lip balm Tapi hebatnya ketika sudah beberapa jam Kayak sejam dua jam Itu aku berasanya gak kayak gak pake lipstick apapun Jadi emang tadi kan pertama kali dipake Emang kayak kering kalo gak pake lip balm Tapi setelah sejam tuh kayak bener-bener gak ada rasa aku Pake apapun di bibir aku Tapi warnanya masih nyala banget Emang kayak lip matte-nya masih ada di bibir Tapi tuh kayak perasaannya kita udah kayak gak pake apapun lagi Tapi memang aku ngerasa tidak melembabkan bibir ya Jadi kayak masih agak kurang suka juga sebenernya Kalo untuk klaimnya sendiri Emina Popin Matte itu ada lip cream dengan finish matte yang ringan Menurut aku memang tadi finishnya matte banget Kecuali aku pake lip balm kayak gini Even aku pake lip balm di bawahnya Ini hasil akhirnya tetep matte Kalo misalnya gak ditimpa lip gloss apapun di depannya Ini emang seperti namanya lip matte Popin matte Jadi dia bilang finishnya matte Terus rasanya ringan Kalo menurut aku pertama kali rasanya gak ringan Tapi setelah satu jam dua jam Emang rasanya ringan banget Kayak gak pake apapun di bibir kamu Tidak lengket dan tahan lama Disini dibilangnya long lasting 7am to 7pm Berarti dia bilangnya 12 jam ya kuatnya Tapi kalo menurut aku sih gak sampai 12 jam Aku gak tau kemarin aku udah sempet keluar Cuman mungkin kalo misalnya aku puasa Gak makan atau minum sama sekali Emang beneran tahan Walaupun mungkin agak berkurang sedikit Tapi kemarin aku pergi dan aku coba makan juga Kayak aku makan siang di luar Terus aku gak tachap Menurut aku gak sehebat yang aku bayangkan sih Jadi emang masih hilang Tapi standnya masih ada Jadi kayak selama kan tuh gak bener-bener kayak hilang 100% kayak lip tick pada umum yang harus tachap lagi Tapi ini masih bagus aja sih Jadi ini video aku ketika aku udah pulang ke rumah Terus aku ngeliat di kaca Ternyata standnya sebenernya masih ada Tapi memang kayak produknya tuh udah banyak yang hilang Karena memang aku gak tachap lagi Jadi kalo misalnya dibilang 7pm to 7pm Menurut aku aku kurang setuju Tapi kalo misalnya kayak sekitar 6 jam Itu masih ya masih oke sih Untuk warnanya sendiri sebenernya Untuk dua warna ini nyala banget Buat kulit sawo mateng Kayak aku masih bagus banget Aku jadi kayak penasaran juga sama warna 01 sama 05 nya Itu kayaknya lebih kalem Dan yang aku bingung kenapa bundle set ini Masangin warna yang 02 sama 03 Karena menurutku warnanya mirip-mirip Jadi warnanya gak ada yang muda ketua Jadi warnanya menurutku masih nyala dua-duanya Dan gak ada yang muda Dua-duanya tua Dan kalo buat di ombre tuh kurang bagus Kayaknya kalo misalnya kamu pencinta ombre lips Dan kamu pengen cobain ombre Pake Emina Popin Matte ini Kamu mending ambil bundle set yang satunya deh Dia kayaknya yang warna 01 sama 04 Jadi bener-bener kayak range-nya yang dari paling nude ke yang paling terang Jadi kalo untuk ombre tuh kayak lebih keliatan gitu Oke sekian dulu video kali ini Tentang Emina Popin Matte Jadi sebenernya aku masih suka Suka sih Tapi not my favorite But it's okay Aku suka banget packagingnya Soalnya gemes dan gampang dibawa kemana-mana Dan aplikatornya pun juga enak banget Oke sekian dulu video aku kali ini Buat kalian yang suka sama video aku Kalian boleh komen, like, dan subscribe dulu channel aku di bawah Karena aku suka banget buat review makeup, skincare Jadi kalian boleh stay there Jangan lupa juga follow instagram aku di Sapi Rili Jadi kita bisa bersebut temen Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya